Pendeta Gilbert kepergok pakai jam tangan Rp215 juta, netizen ramai-ramai tek Ditjen Pajak, kejar dong. Kontroversi yang ditimbulkan Pendeta Gilbert, kini mulai merembet pada permasalahan lainnya, termasuk jam tangan mewah yang ia kenakan. Tak sedikit warganet yang kini kian memburu dan mengkuliti sosok Pendeta Gilbert, hingga ramai-ramai menandai akun Ditjen Pajakri di media sosial ex Usut Punya Usut, Pendeta dari gereja battle itu mengenakan jam tangan mewah seharga Rp215 juta. Sebuah harga yang fantastis untuk sebuah jam tangan mewah itu, terlebih digunakan sosok yang disebut jemaatnya sebagai pelayan Tuhan. Akibatnya, banyak dari masyarakat curiga jika perpuluhan yang disinggungnya selama ini hanya sebagai ladang usaha sang pendeta. Dilansir kilat.com dari akun ex Ed Nyai Neneng, pada selasa tanggal 16 April tahun 2024 mengunggah penampakan jam tangan milik sang pendeta. Jam tangannya aja Rp215 juta, gurih, cuitnya. Diketahui, jam tangan yang dikenakan oleh sosok pemilik nama lengkap Gilbert Lumoindong tersebut berasal dari merek Rolex GMT Master II. Melihat pemangku agama Kristen Protestan itu memiliki jam tangan mewah, sejumlah warganet berkomentar pedas dan menyebut perpuluhan sebagai ladang usahanya. Tak hanya itu, banyak dari mereka turut menandai akun ex milik Ditjen Pajakri hingga para petingginya. Halo, edkring garis bawah pajak, edditjen pajakri, kalian biasanya kepo sama yang gini ya, udah lapor SPTOPnya dia kan, kejar dong, cuit akun edjek. Pak edprasto nih pak, cuit akun edgif. Sampai saat artikel ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Ditjen Pajakri mengenai cuitan para warganet usai mendapati pendeta miliki jam tangan berharga ratusan juta itu. Selain soal kepemilikan jam tangan mewah, banyak pihak yang membongkar fakta lain tentang pendeta Gilbert. Diketahui, setelah membuat pernyataan kontroversial tentang zakat umat muslim yang dibandingkan dengan perpuluhan umat Kristen, akhirnya pendeta Gilbert minta maaf. Aksi permintaan maaf pendeta bertubuh tambun itu dilakukan di depan Yusuf Kala.